Empat terdakwa kasus suap Ketok Palu RAPBD 2017-2018 yang merupakan mantan anggota DPRD Cambi periode 2014-2019, Pahurozi, Arahmat Eka Putra, Riwit Iswahara, dan Zainul Arpan menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi di persidangan TPKOR, Pengadilan Negeri Cambi. Caksa menghadirkan sembilan orang saksi. Sidang lanjutan kasus suap Ketok Palu RAPBD 2017-2018 dengan Pater Dakwa, mantan anggota DPRD Cambi periode 2014-2019 yaitu Pahurozi, Arahmat Eka Putra, Riwit Iswahara, dan Zainul Arpan terkait kembali menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi di persidangan TPKOR, Pengadilan Negeri Cambi. Caksa menghadirkan sembilan orang saksi Emi Nopisa, M. Jubel, Poprianto, Supriyono, Mesran, Melihairia, Luhut Silaban, Cekmat, dan Nasri Umar. Para saksi tersebut diminta keterangan terkait keterlibatan terdakwa dalam pengesahan RAPBD. Dalam dakwaan disebutkan bahwa terdakwa telah melakukan aduk turut serta melakukan beberapa perbuatan menerima hadiah, atau janji, yakni terdakwa Pahurozi menerima duit total sebesar 375 juta rupiah, terdakwa Ah Rahmat Eka Putra, 275 juta rupiah, terdakwa Wiwit Iswahara menerima 275 juta rupiah, dan terdakwa Zainul Arpan, 375 juta rupiah, serta dengan keseluruhan mencapai sebesar 10 miliar lebih, yang diterima oleh anggota DPRD Provinsi Cambi lainnya, atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut dari Zumizola Zulkifli, selaku Gubernur Provinsi Cambi periode tahun 2016-2021. Ilham Kurniawan Penisahat Hukum Terdakwa Wiwit menutupkan, dari hasil persidangan penisahat hukum menilai dari keterangan beberapa orang saksi, tidak ada yang memberatkan terdakwa. Hal ikut dikeronokan tidak adanya keterangan saksi yang melihat langsung terdakwa, menyalahgunakan dana RAPBD 2017-2018. Dari sekitar KBK yang menghadirkan anggota Dewan, ada 8 orang, anggota Dewan 2014-2019, dan satu sekuan. Dari semua keterangan saksi itu, ada satu kesimpulan yang menarik, bahwa ketika orang itu ada menerima uang dari KUSDINDA, dia mengatakan bahwa itu adalah rezeki ambil saja, tidak ada berbicara masalah uang pengesahan APBD. Yang kedua, yang menerima uang dari KUSDINDA itu setelah pengesahan APBD. Artinya apa? Uang yang diperlukan itu bukanlah merupakan bagian dari keinginan untuk mengetupalu karena uang itu. Nah, itu yang saksian yang diberikan. Yang ketiga, terkait dengan 4 orang terdakwa ini, yang saksi yang hadir kemarin itu tidak mengetahui, tidak melihat, tidak mendengar, tidak mengalami langsung melihat bahwa 4 terdakwa ini menerima uang yang diberikan.